Bunda Maria adalah Dewi di gereja ortodoks Para bapak gereja bahkan menyebutnya sebagai Ilah setelah Allah Lagun Derek Dewi Maria di gereja katolik Roma Indonesia Bahkan secara eksplisit menyebutnya sebagai Dewi Wow 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 Bukannya konsep Dewa Dewi ini asing dalam pengertian agama Kristen Hmm baik timur maupun barat Masing-masing gereja memiliki pendekatan yang berbeda Dalam memandang kemuliaan sang Teotokos yang sama Pertama-tama doa-doa dalam gereja harus dimengerti dalam Mindset orang beriman Artinya untuk paham ibadah gereja Rasulia Kita harus mengesampingkan dulu jauh-jauh mindset agama lain Seperti kata Roma Daniel Tidak boleh ajaran al-injil dibaca dengan pengertian agama lain Jangan memakai kacamata protesan untuk memahami doa-doa yang sudah ada Jauh sebelum protesan lahir Contohnya pertanyaan Siapa lebih tinggi? Tuhan Yesus? Atau Bunda Maria? Duh Pertanyaannya yang sungguh sombong Kita tahu jawabannya Tuhan Yesus Tetapi apakah itu berarti Bunda Maria bisa kita lupakan? Bisa tidak kita hormati? Santo Louis de Montfort bahkan menulis mengenai orang-orang ini Mereka menganggap Kristus dan Bundanya Seolah-olah dua kubu yang saling berlawanan Dan dia juga menambahkan Kita paling menghormati Kristus ketika kita memuliakan Bundanya Santo Maximilian Kolbe bahkan menegaskan Jangan pernah takut terlalu menghormati Bunda Maria Karena kita tidak akan pernah bisa menghormatinya Lebih daripada Kristus menghormatinya Di timur, ia disebut sebagai yang paling pertama diilahikan Karena adanya konsep theosis atau pengilahian manusia Dan sebagaimana dia telah diangkat ke surga secara jasmanik Jadi, apabila kamu mencari gereja ortodoks karena lebih kuno Lebih rasulia dan setia kepada Alkitab dengan dalik Gereja katolik telah sesat dengan menggunakan Bunda Maria begitu tinggi Kamu akan terkejut bahwa Terima kasih telah menonton!